Foto dokumenter Foto dokumenter Foto dokumenter Buat saya foto dokumenter tidak hanya sekedar medium, tetapi adalah satu pilihan hidup. Dimana saya banyak mempelajari tentang kehidupan dan kemanusiaan lewat foto dokumenter. Saya ngerasa bahwa sebetulnya dokumenter itu bisa mengubah kehidupan dunia seseorang. Walaupun mengubah dunia besar itu agak rumit, tapi saya setidaknya yakin bahwa dokumenter itu bisa mengubah dunia seseorang. Saat itu saya dihubungi oleh salah satu editor, biasanya di Perancis, namanya Peggy. Dia bilang bahwa keberatan gak kalau saya dinominasikan dalam program ini. Lalu saya bilang, oke saya mau coba. Saat itu saya submit dua cerita. yang pertama proyek saya yang judulnya Sojana Sumpu, itu proyek yang bercerita tentang dampak urbanisasi di komunitas Minangkabau. Lalu yang kedua saya submit tentang dampak keselamatan kerja yang berada di kawasan Kilang Minyak di Wonocolo, Jawa Timur. Dalam pengerjaan dua proyek ini, Sojana Sumpu dan Desa Wonocolo, pendekatan seperti apa yang Yogi lakukan dalam membuat proyek dokumenter ini? Kalau yang Sojana Sumpu, saya waktu itu memulai, saat saya resign dari kerjaan tahun 2013, saya gak berpikir bahwa proyek ini menjadi proyek yang panjang gitu. Jadi karena saya waktu itu, saya cuma oke datang ke desa itu, lalu saya ngeliat ada apa di sana, ternyata saya menemukan hal yang menarik bahwa di sana itu banyak rumah-rumah gadang mulai ditinggalkan kan. Jadi kayak ternyata ditinggalkan itu tidak hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun. Jadi kurun waktu kayak lebih dari lima dekade. Di situ saya timbul pertanyaan bahwa, pasti ada sesuatu yang terjadi, tidak mungkin rumah ini ditinggalkan begitu saja gitu. Di situ saya melihat bahwa, oke saya mulai in depth, saya mulai terjun, saya tinggal di sana, bolak-balik Jakarta-Minang, Jakarta-Minang, selama kurun waktu sekitar kurang dari dua tahun. Jadi 2013 sampai 2015 gitu. Ya saya mencoba mengenal hidup mereka sih. Saya tidak melihat mereka sebagai subjek foto saya, saya melihat mereka sebagai teman keluarga. Karena saya ingin memunculkan personal statement saya di sana gitu. Bahwa begini loh rasanya ditinggalkan, begini loh rasanya struggling dari kekuatan adat, dari urbanisasi, segala pergolakan di sana itu ada gitu. Kemudian kita berbicara tentang Wonocolo, desa adat tradisional, mengenai kolorasi minyak. Boleh diceritakan pertama ketertarikan Yopi terhadap proyek ini? Ya, sebetulnya saya tahu Wonocolo itu sekitar tahun lalu. Saya cuma melihat bahwa kawasan ini adalah kawasan minyak, pengepuran minyak yang diwariskan oleh zaman VOC, zaman waktu itu gitu. Bagaimana masyarakat di sana hidup dari eksplorasi minyak bumi. Tapi saya merasa bahwa eksplorasi di sana itu sebetulnya yang saya lihat di sana ya, itu tidak serta-merta membuat serata hidup orang-orang yang di sana itu layak lah gitu. Jadi saya melihat bahwa Wonocolo itu tidak hanya sebagai kawasan yang eksotis dengan kilang minyak tradisionalnya, tapi juga sebetulnya ada cerita yang menarik bahwa keselamatan kerja, bahwa kemiskinan, bahwa kompleksitas yang ada di sana itu adalah sebuah mangkok yang sebetulnya layak untuk orang tahu gitu. Khususnya di Indonesia dan secara global. Mas Won, boleh diceritakan proses seleksinya untuk program ini? Fotografer-fotografer yang berminat itu bisa menghubungi nominator atau dihubungi para nominatornya. Jadi para nominator ini yang merekomendasikan mereka kepada WordPress Photo. Kemudian WordPress Photo akan menghubungi nama-nama fotografer untuk mengirimkan portfolio mereka. Nah dari situ pada batas waktu yang ditentukan dikumpulkan dan tim seleksinya akan melakukan penilaian secara online gitu. Nah prosesnya sendiri terdiri dari dua tahap di mana kami memilih memberikan penilaian terhadap folder-folder tak bernama. Ada lima waktu itu di mana ketuanya Las Puring sendiri dan kemudian pada tahap kedua baru kita memikirkan lagi dan memberikan penilaian lagi. Selanjutnya ada tiga tahapan yang kemudian memberikan penilaian lagi sehingga terpilih enam fotografer yang mewakili edisi pertama dari program ini. Bentuk penyajian media telah berubah drastis beberapa tahun terakhir dengan akhirnya era digital. Seberapa besar impact yang diberikan oleh penkemajuan teknologi penyajian media melalui gadget segala macam terhadap perkembangan foto-dokumenter menurut Mas Yogi? Saya pikir kalau semakin banyak platform akan semakin mendukung penyebaran visual storytelling itu sendiri gitu. Tetapi tidak akan menentukan perkembangan visual storytelling itu hanya menjadi kanal bagaimana publik akan mendapatkan informasi dari storytelling yang dibuat oleh para foto jurnalis atau para pegiat foto-dokumenter itu sendiri gitu. Kalau dari saya sendiri sih melihat perkembangan platform-platform itu sebuah hal yang positif sebetulnya gitu. Karena saya pribadi saya tidak merasa terasaingi oleh adanya fotografer-fotografer baru yang muncul di platform-platform tersebut. Saya melihat bahwa mereka sebetulnya memberi warna baru yang saya bisa pelajari. Terima kasih telah menonton!